Terima kasih. Teknisnya, perangkat desa mensterilkan terlebih dahulu ruang isolasi yang akan digunakan dengan disemprot menggunakan disinfektan. Setelah itu, mereka memasang karpet atau alas tidur ala kadarnya. Antok Budi Subagyo, Kepala Desa Miagan menjelaskan, penggunaan gedung SD sengaja dilakukan untuk menindak lanjuti perintah Gubernur Jatim mengingat banyaknya warga yang mudik. Meski para guru awalnya khawatir gedungnya dipakai ruang isolasi, namun setelah diberi pengertian, mereka akhirnya mengizinkan dan meminjamkan ruang kelasnya. Untuk teknisnya, begitu ada warga dari luar kota yang mudik ke Desa Miagan, nantinya saat gas COVID-19 yang ada di desa akan langsung melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika ditemukan indikasi kesehatannya buruk, perangkat desa akan langsung membawa warga tersebut langsung ke gedung SD untuk diisolasi selama 14 hari. Tetap kita memakai standar, kalaupun nanti dites dengan termo, panasnya lebih dari 39 atau 40, secara otomatis harus ada karantina. Ada beberapa versi bisa dikarantina di dalam mandiri, di posisi di rumah, tiap harinya calling dengan bidan desa bagaimana kondisi pasien tersebut atau warga yang mudik tersebut. Tapi harapan saya, saya sebagai Kepala Desa Miagan berharap untuk masyarakat kami, khususnya Desa Miagan, untuk tetap mengikuti arahan-araan dari pemerintah. Agar pemudik tidak leluasa masuk ke Desa Miagan, terlebih dahulu perangkat desa juga telah memblokir sejumlah jalan masuk ke dalam Desa Miagan. Tujuannya adalah agar pemudik yang datang hanya melalui satu pintu dan diperiksa terlebih dahulu kondisinya oleh saat gas COVID-19. Sehingga agar tidak dikelar dan diinapkan di gedung SD, Antok mengimbau seluruh warganya yang saat ini sedang merantau di luar kota, agar tidak mudik ke Desa Miagan. Dari Jombang, Roni Hartomo, melaporkan.